Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah kali ini tentang banyaknya orang di negara-negara non-muslim yang memilih masuk Islam. Berikut ini ungkapan dari Ketua Lembaga Keagamaan Islam Taiwan, yaitu Ketua PCINU Taiwan ungkap alasannya ratusan warga lokal yang jadi mu'alaf. Dengan berbagai alasan dari mu'alaf itu sendiri, sebagian dari mereka karena tertarik saat menyaksikan gerakan sujud dalam sholat. Berikut ini kisah selengkapnya. Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama PCINU dari Taiwan Melalui Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama, LDNU, Taiwan telah memfasilitasi 150 warga lokal untuk memeluk Islam. Pendampingan sudah dilakukan terhitung sejak Maret 2022 hingga Agustus 2023. Ketua PCINU Taiwan Didik Purwanto mengungkapkan, dalam perjalanan pendampingan intensif warga yang tertarik kepada agama Islam, pihaknya menjumpai beragam latar belakang atau alasan yang berbeda dari masing-masing individu, untuk akhirnya memantapkan diri menjadi mu'alaf. Latar belakang mu'alaf itu tidak bisa ditebak. Ada yang mau menikah dengan orang Muslim Indonesia. Tapi saya juga menemukan orang mu'alaf gara-gara melihat orang sujud. Dalam satu orkestra yang bagus ketika Idul Fitri, ungkap Didik dalam keterangannya, diterima NU online, Selasa, tanggal 12 September tahun 2023. Salah satu contoh, lanjut dia, terjadi di Taipei ketika pelaksanaan Salat Idul Fitri tahun 2023 yang diikuti oleh 15.000 jamaah dan dibagi enam kloter. Ia bercerita, ketika imam melakukan sujud diikuti oleh makmum yang juga sujud. Di saat itu ada orang Taiwan yang melihat dan terketuk hatinya masuk Islam. Ada juga seorang mahasiswa yang kuliah di bidang sosial, melakukan penelitian sudah mengenakan mukena belajar Salat tapi sampai sekarang belum Islam. Jadi, pintu hidayah itu berbeda-beda. Didik menyebut, hingga saat ini PCINU Taiwan telah melakukan koordinasi dengan 12 ranting di Taiwan guna mengintegrasikan seluruh data mu'alaf dari tiap-tiap ranting. Ia menyebut, prosesi pengislaman mu'alaf oleh PCINU Taiwan tidak hanya berhenti pada syahadat semata. Setelah mu'alaf itu, pihaknya juga akan memberikan bimbingan dan pengajaran agama. Belajar agama Islam mulai dari hal yang paling dasar yakni akidah hingga praktik ibadah. Ini potensinya sangat besar dan ke depan saya merancang tidak cukup di situ. Mereka harus dijadikan menjadi satu jamaah atau lembaga sehingga mereka saling membantu dan berbagi ilmu. Ucapnya, contoh kasus, jika mereka meninggal dunia dipanggil oleh Allah SWT. Mereka bisa saling membantu, karena budaya di sini ketika meninggal maka dikremasi sedangkan pemakaman Islam itu mahal. Jadi, bagi Muslim lain yang kurang mampu bisa saling membantu, ini Muslim harus terkoneksi, biar mereka tidak berpikir sendiri. Itulah gunanya sinkronisasi data, sambungnya. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat hendaknya. Dan terima kasih atas kunjungan saudara-saudari kami di dunia Mualaf. Semoga berita ini menjadi inspirasi buat kita semua. Dengan harapan semoga kita selalu istiqomah di jalan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas dukungan saudara-saudari kami di dunia Mualaf